Makin kebelakang sebuah pelayanan itu makin kompleks, bener gak? Itu prinsip yang terjadi. Jadi zaman dulu itu ya, sederhana kami, ya waktu generasi saya ya, gak ada tuh CO-CO berkali-kali. Kenapa? Karena memang sederhana banget lah kebaktiannya. Sekarang kan karena udah ada standarnya, CO mesti sekian kali. Jadi makin kebelakang nih, kita yang bikin lagi sistemnya. Dan jangan lupa sistem pada awalnya baik. Tapi ketika kita full dengan sistem-sistem ini, kita ikuti semua dengan baik, kalau kita tidak jaga hati, maka yang terjadi adalah kita tidak lagi melayani Tuhan melalui itu, tapi bisa jadi kita lagi curi kemuliaan Tuhan dengan itu. Kadang-kadang saya mikir, mungkin saya terlalu menghakimi, janganlah ya. Kenapa sih kita sibuk sama intro ending? Mungkin karena yang kita mau dapat adalah pujian bagi diri kita. Mungkin. Bisa gak gak pakai intro ending? Langsung fokus sama Yesus aja gitu ya. You troubled yourself with too many things. Maria pilih hal yang penting. Kadang-kadang logikanya suka gak nyambung buat saya. Katanya mahasiswa makin sibuk, tapi CO-nya makin banyak. Kalau sibuk, sederhanain CO. Sekali CO cukup. Kalau saya sih prinsipnya memang bukan prinsip sekali dua kali. Poin saya begini ya. Kalau sekali cukup, ngapain tiga kali? Tapi kalau tiga kali masih belum cukup, sepuluh kali pun jadi. Ini juga bicara karunia ya. Jangan MC-nya, pemusiknya orang yang benar-benar baru. Dalam arti gini. Kalau regenerasi itu terjadinya di mana ya? Mungkin di kebaktian yang lebih kecil. Kebaktian doa lah. Kalau di PJ, setiap kali MC-nya tiap minggu. Dan pemusiknya baru. Yang nyari kunci dia butuh CO 15 kali. Habis waktu. Ditambah lagi harus ditemenin. Oleh seksi acara. Zaman dulu saya gak ada yang nemenin loh. Zaman-zaman kami tuh CO ya CO aja. Ketemu berdua di kosan, doa. Jadi, apalagi saya bilang tadi ya. Kami MC-nya berapa? Tiga. Makin sering CO sama dia, makin tahu kan. Seksi acaranya sampai gini. Gue ujian besok, gue gak dateng ya. Udah lu CO berdua. Gak apa-apa. Udah nyambung rohnya. Kami CO itu karena sering banget ya. Kami CO itu cukup setengah jam nyambung. Kenapa ya? Karena memang distribusi karunianya begitu. Jadi, kadang-kadang ada yang bilang. Bang, tapi kami CO-nya berkali-kali. Berarti kamu nyuruh orang yang tidak qualified. Karunianya bukan di situ untuk. Untuk melayani. Kalau sebenarnya karunianya di situ kan gak lama. Masa dia lagi MC-nya? Eh, karena enak. Kamu makin gak usah dampingin kan? Ya jangan ekstrim ya. Nanti gak didampingi juga. Kata Bang Alex gak usah didampingi. Bukan begitu juga gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kalau narik kesini nantilah narik kesana. Kata Bang Alex, kata Bang Sahat. Ya, mikirlah ada otak. Gitu kan ya. Kadang-kadang saya lihat ya, iya ya. Marta sibuk. Marta sibuk sama intro ending. Kadang-kadang saya mikir sederhana. Ini pikiran-pikiran kolot aja. Kalau CO itu cepat, berarti kan kamu bisa pulang lebih cepat ke kosanmu. Bisa bersosialisasi sama teman-teman di kosanmu. Bisa cerita tentang Yesus. Kalau CO, siapa yang kau ceritain Yesus? Kamu udah bertobat ya? Udah bertobat. Kadang-kadang kita memang yang kita tunggu-tunggu adalah apa? Bagaimana pelayanan saya dipuja-puji. Makanya yang paling kita tunggu apa? Evaluasi. Hebat kan tadi saya. Beberapa kali saya lihat evaluasi. Yang jadi fokus bukannya evaluasinya gimana. Tapi yang jadi fokus adalah. Aduh sorry tadi aku salah masuknya. Aduh sorry tadi ini. Sorry tadi. Hal-hal yang teknis. You troubled yourself with too many things. Tapi pertanyaannya. PJ tadi Tuhan ajarin apa buat kamu? Seksi acara. Itu PJ buat kamu juga kan? Itu bukan cuma PJ buat jemaat. Jangan-jangan kita sibuk. Waktu acara berlangsung. Kita sibuknya apa? Pegang form evaluasi. Roknya miring, roknya. Akhirnya kita sibuk. Melayani. Kita bilangnya melayani. Tapi sebenarnya kita sendiri tidak ketemu dengan Tuhan. Jadi memang kalau hati simple. Benar-benar cari Yesus. Evaluasi jadi sederhana. CO jadi sederhana. Karena hati kita tidak trouble. Kalau tidak ada musik yang... No problem. Kenapa? Hatiku konten kok. Emangnya kalau begitu Tuhan lebih sayang. Lebih dekat muka Tuhan sama saya. Bukannya enggak boleh. Tapi itu kalau saya bilang sama tadi ya. Mirip kayak Kalina. Di zaman kami itu intro ending cuma lagu tema. Kalian mungkin enggak kenal lagu tema ya. Zaman kami itu ada lagu tema namanya. Jadi lagu tema itu bisa dinyanyiin 2-3 kali. Misalnya sebelum firman lagunya ini. Misalnya lagu tema hari ini bahas apa? Manusia baru. Kristen yang sejati. Nanti dinyanyiin sebelum firman. Nanti dinyanyiin lagi di penutup. Nah nanti yang pas penutupnya baru pakai intro ending. Jadi bayangkan kalau Natal sih mungkin beda ya. Kalau Natal karena latihannya 3 bulan. Maka semua lagu di intro endingin. Jadi itu yang Natal doang. Tapi yang seminggu sekali. Masa kita habisin waktu intro ending? Ambil aja belakangnya. Beripuji. Teng 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 teng. Terpujilah Allah. Bisa enggak? Bisa. Enggak usah. Cacaceng. 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 Terpujuh. Bedanya apa sih? Sama aja. Jadi akhirnya simple. Kenapa? Kita lagi nolong jemaat nyanyi. Kita enggak lagi konser. Nantilah kalau Natal keluarin intro endingmu. Jadi lebih sederhana. Lebih cepat pulang. Lebih bisa sosialisasi. Lebih punya banyak waktu belajar. Lebih bisa bersosialisasi sama temen. Jangan hidupnya apa? CO, CO, CO. Kalau enggak CO rapat. CO rapat. Saya pikir ya Allah ini orang Kristen ya. Memang itulah kita. Nah karena mungkin hati kita trouble dengan banyak hal. Kita mulai masuk dalam zaman yang sangat mementingkan performance. Tapi bang kalau enggak indah musik kita, orang enggak datang. Oke lah kalau itu alasanmu. Kalau gitu cari orang yang skillful. Jangan orang yang tiap kali intro. Coba ya. Salah lagi dia. Ulang. Salah lagi. Kelebihan. Jadi orang-orang kayak begitu singkirkan dulu lah. Dari panjang ribet. Jadi saya kalau bawa Marta ke generasi ini. We live. We should live Maria's heart in Marta's world. Menghidupi hati seperti Maria. Di dalam dunianya Marta. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Listening to Jesus. Evaluasinya gampang kan? Jangan kelamaan dikabel. Kadang-kadang gitu ya. Evaluasi lebih lama dari PJ-nya. Kayak gitu ya. PJ setengah satu jam. Setengah. Evaluasi tiga jam. Yang dibahas apa? Kabel. Tadi kabelnya. Panjang kabel. Lalu bagaimana tentang generasi kabel ya. Siapa bapaknya kabel. Lalu kemudian terjadilah. Semua orang mulai bela diri. Tadi bukan aku loh yang bikin kabel itu. Itu kabel. Baru kabel aja udah satu jam. Terus kemudian lagi. Bangku, bangku. Bangku gitu ya. Kalau kamu mau evaluasi pelayanan. Apa yang kau evaluasi? Yang paling sederhana. Apa yang orang dengar dari Yesus tadi. Makanya itu yang tadi. Coba tanya. Jemaat dapat apa? Ya kan? Kabel. Nggak dapat apa-apa sih kabel. Kita bisalah tulis. Minggu depan kabel udah digulung. Udah selesai. Nggak usah dipanjang-panjangin. Yang dipanjangin itu tanya. Tadi dapat berkata apa? Tadi dapat berkata apa? Jangan-jangan kita trouble dengan banyak hal. Kita pulang. Kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya kabel. Dapatnya rok miring. Pembicaraan kekenceng. Tadi dapat berkata apa? AC-nya nggak nyala. Saya kadang-kadang mikir itu penting sih teman-teman ya. Tapi itu bukan yang utama kok. Sekarang balik lagi hati kita di set ya. Kita lagi sedang ibadah kepada Tuhan. Kita seksi acara menyiapkan orang ibadah kepada Tuhan. Kalau motivasi saya. Just for him. Hal-hal apa yang berubah. Motivasi mengubah hal-hal yang sederhana. Ada yang jadi sederhana? Jauh jadi sederhana. PJ-nya nggak ribet evaluasi. Nggak ribet sama hal lain. Tapi makin sederhana. Kenapa? Yang saya perjuangkan adalah apakah kita benar-benar dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Mungkin Martha habis nonton apa ya. Chef apa gitu ya. Martha lagi coba resep terbaru. Dia berharap dia dipuji Yesus. Eh Yesus ngomong Martha. Martha please deh. Sekali-kalinya saya datang duduk. Nah Tuhan lagi minta kita ya. Di akhir seminar acara. Memang sih ya. Kalau kita mau bikin ribet bisa jadi ribet. Tapi ribet karena anxious. Karena kita takut nggak dapat pujian. Kita takut dibilang jelek. Kita takut kita nggak perform. Sebenarnya bukan. Hati yang menyembah Yesus. Kita sedang menyembah diri. Kita. Sendiri. Saya menantang kamu pulang dari sini. Pulanglah dengan hati seperti Maria. Di tengah-tengah dunia yang sibuk seperti Martha. Kita jadi tahu apa prioritas. Prioritasnya bukan kertas evaluasi kok. Prioritasnya bukan CO-nya. Tapi apakah semua proses ini membawa orang-orang menikmati Tuhan. Dan untuk itu kamu mungkin kuncinya. Saya seksi acara. Apa yang perlu saya ubah? Oh di kampus kami bang CO-nya harus tiga kali minimal 12 jam. Kamu punya kuasa mengubah nggak? Ubah. Sebenarnya kalau kita mau terusin nih. Kalau kalian jadi Yesus ya. Tuhan Yesus akan ngomong apa sama Martha? Martha, Martha. Dia koreksi dulu hatinya. Hatimu itu deh. Galau tingkat dewa. Itu kalau Yesus bahasa sekarang ya. Udah stop galau Martha. Kira-kira cara apa yang Tuhan akan minta ke Martha? Sini. Duduk. Ikutan. Hati diberesin. Cara berubah. Sini. Duduk. Apa yang penting dalam ibadah? Ibadah adalah perjumpaan dengan Kristus. Fokus ibadah adalah Kristus. Kalau demikian. Evaluasinya dari situ. Berapa banyak yang ketemu Kristus? Apa yang dia dapat? Kan itu yang kita mau dengar di evaluasi ya. Kita mau dengar kabel. Ada dua kabel bertobat. Tapi memang ya teman kami atau teman saya lah ya mentornya sahat juga Pak Jimmy Setiawan itu dalam seminar-seminar dia tentang ibadah dia bilang kadang-kadang kita sekarang di dunia Martha ini kita sibuk dengan ibadah-ibadah dengan kemasannya. Kita mau menarik menarik orang menarik orang tapi kita lupa lama-lama orang tertariknya karena itu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bilang iya bang supaya nanti kalau dengar intro ending ini lebih menarik. Oh jadi orang ditarik sama intro ending. Oh bukan itu. Boleh intro ending yang bagus asal skillful. Beberapa kali kan ada saat teduh ya. Dia pakai melodi tuh. Ting tung ting. Teng 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 teng. Itu bagus kalau melodinya bagus aja. Teng teng teng. Aduh saya langsung hancur semua itu ya. Saya bilang sudah lah kalau kemampuanmu gak sampai situ latihan dulu lah. Tapi dia udah latihan bang. Dia udah tampil ini. Nanti orang-orang seperti itu nanti kita sibuknya nyari apa. Gimana tadi saya? Gimana tadi saya? Gimana performance saya? Bagus gak? Bagus gak? Harusnya kita semua kembali lagi. Apa yang kita dapat? Ibadah itu apa? Biar orang rame. Biar orang semangat. Biar orang senang. Saya harus katakan begini. Saya tidak menolak orang menikmati ibadah yang senang. Ibadah yang suka cita. Ibadah yang bersemangat. Tapi saya harus ingatkan satu hal penting. Itu bukan tujuan ibadah. Itu akibat i-ba-da. Beda gak? Tujuan ibadah berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Dia pulang bersemangat. Itu akibat. Kalimat-kalimat MC jangan memancing. Semangat saudara. Semangat. Kamu tidak bawa orang ketemu Tuhan. Gimana bisa semangat? Apakah saudara suka cita? Kamu bawa gak orang ketemu Tuhan? Ini adalah sumber suka cita. Kadang-kadang gak beda kebaktian sama konser rock. Kenapa? Saya senang. Kamu senang bukan berarti Tuhan senang. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mungkin tidak hingar-bingar. Tidak rame. Tidak banyak pernak-pernik. Tapi ibadahnya hidup. Karena ada hati yang sama-sama menantikan Tuhan. Berbicara lah kepada kami. Tuhan berbicara lah kepada jemaat. Ada doa yang dinaikan. Tuhan hari ini berbicara lah lewat pembicara. Tuhan berbicara lah lewat MC. Tuhan berbicara lah lewat lagu. Itu terjadi. Mau merindukan Tuhan berbicara. Sehingga hal lain akan menjadi hal yang kita perjuangkan. Bukan karena itu menarik jemaat. Kita hidup di dalam dunia marta. Tapi jaga hati Maria. Whom you are serving. Kalau pelayanan mahasiswa bangkit. Benar-benar kembali ke hati. Heart of worship. Heart only worshiping God. Maka saya merindukan. Mungkin PM kamu tidak punya 4-5 pemusik. Tapi disitu pujiannya hidup. Mungkin PM kamu tidak punya fasilitas kayak di PMK lain. Tidak ada buku lagu. Tidak ada LCD. Lagu yang dinyanyikan mungkin lagu lama. Tapi karena ada hati yang menantikan Tuhan. Tuhan bicara. Kebangunan rohani terjadi. Sementara kamu punya semuanya. Kamu fokus sama semua itu. Kamu sibuk dengan semua itu. Kehilangan hati yang mencari Tuhan. Kita kehilangan seluruh ibadah. Berikan ibadah yang terbaik. Yang dimulai dari motivasi yang benar. Dan hati. Yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang harus diubah? Mungkin ada. Kalian doakan. Kalian pikirkan. Apa yang mungkin disederhanakan. Oh bang kalau di kampus kami terlalu sederhana. Mungkin ada yang harus dirumitkan. Silahkan. Silahkan. No problem. Dalam rangka memberi yang terbaik. Tapi yang poin utama adalah jaga hati yang mengasihi Tuhan. Mari kembali. Bangun PM kamu dalam ibadah-ibadah yang hidup. Karena ada seksi acara. Ada tim inti. Ada pengurus yang pertama-tama. Merindukan. My heart is like Maria. Focus on Jesus. Amin.